Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Syed Muhammad Al-Gol Roadshow mengisi kajian pada momen ini. Diawali di area Santri Putra Kampus Jalan Cagak, bergeser ke aula LTIQ untuk kajian offline Santri dan Pegawai Ahwat Jalan Cagak, dan online bagi pegawai Ikhwan, berlanjut kajian offline di Ponpe Sagela Herang, dan terakhir ke Kampus Ashifawanereja. Total peserta yang mengikuti kajian ini mencapai seribu lebih secara hybrid. Dengan mengangkat tema, semakin kuat dalam taat, meneladari para pejuang Gaza, Ashifah peduli mengajak seluruh peserta untuk selalu ingat bahwa peristiwa Isrami Raj tidak bisa lepas dari Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang menjadi kiblat pertama bagi kaum muslimin. Dimana saat ini, saudara muslim di Gaza masih terus berjuang bertumpah darah, mempertahankan tanah Palestina dan Masjid Al-Aqsa, sehingga dukungan kepada mereka perlu terus tersampaikan. Menggalang donasi untuk Palestina, yang memang pematerinya kita ambil, kita hadirkan, kita hadirkan langsung dari Gaza. Yang pertama, yang bernama Sheikh Muhammad Al-Ghul. Agendanya untuk membelikan raih pripot yang ada di Gaza, dan juga memberikan contoh kepada kita semua kenapa kita harus meneladani para pejuang Gaza. Pelaksanaannya betul, hari ini pelaksanaan untuk tema semakin kuat dalam taat, dan meneladani para pejuang Gaza, kita mengadakan empat event. Itu ada di sini, untuk di Hybrid, di Aula Erdogan ini, untuk khusus para pegawai dan para peserta di online, juga kita mengadakan di kampus 1, kampus 2, kampus 3. Dalam momen ini juga Ashifah Islamik Pilantropi sekaligus melaunching program Ramadan dan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian Anshitoh Ramadan 1445 Hijriah. Ustadz Ahmad Syairul Alim selaku Direktur Ashifah Islamik Pilantropi mengatakan, meski masih sekitar 30 hari jelang datangnya Ramadan, namun momen Isra Mi'raj dipilih menjadi momen spesial untuk melaunching program Ramadan yang bertema Berkah Tanpa Batas Luaskan Keberkahan. Momen Isra Mi'raj atau 27 Rajab ini kita ambil, karena di bulan Ramadan nanti kita juga akan adakan program untuk saudara-saudara kita di Palestina dan hari ini adalah momennya sangat pas gitu. Isra Mi'raj adalah satu perjalanan Rasulullah Salam dari Mekah ke Masih Langso yang ada di Palestina. Karena tahun ini kita sudah menjadi lembaga elas resmi ya, Alhamdulillah sudah izin operasi undatuan, artinya kami lebih semangat lagi dalam mencari donasi, baik itu zakat, infat, ataupun juga sedekat dan wakaf. Nah otomatis ketika kita semangat ya mudah-mudahan masyarakat juga bisa menyebut dengan baik dan Alhamdulillah tahun lalu dan sebelum-sebelumnya masyarakat cukup menyebut baik program-program kami. Sehingga program ini sangat bermanfaat untuk para penerima manfaat yang tadi yang disampaikan, baik bukan hanya pakir miskin, juga termasuk para ustad-ustad, ya para da'i-da'i. Mereka juga adalah orang yang paling berhak ya, karena ini momennya pas di bulan Ramadan. Ustaz Salih mengajak kepada seluruh peserta untuk terus bersemangat dalam menebar kebaikan di momen bulan suci Ramadan nanti, dan menyalurkan zakat, infat, dan sedekahnya juga program wakafnya melalui Ashifah Peduli dan Badan Wakaf Ashifah. Tegarkan kami untuk bersemangat diri. Tim Liputan Ashifah melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.